hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya pada kali ini kita akan mencoba menggunakan mikrofon wireless ya dari merk robot dengan bluetooth ini dan ini dia saya bandingkan dengan menggunakan ini ternyata lebih praktis ini ya cuma mungkin untuk bunyi atau untuk suara ini sedikit ada perbedaan ya tentunya nah sedangkan kalau kita menggunakan di lapangan atau kita gunakan untuk fast moving tentunya ya ini lebih lebih praktis daripada yang kabel karena ini pasti ribet ya berarti itu karena ini pasti bawahnya juga susah selain itu juga apa namanya Hai yes pokoknya ribet ini ya tidak praktis sama sekali beda dengan wireless sekarang kita coba di dalamnya ini ada buku petunjuk kemudian ada kartu garansi kita dapat tiga biji item ya tiga item di sini ada mic di sini ada busanya juga micnya ini ada ada jepretnya kemudian ada kabel dan kita dapat terus susah ini transmitter namanya nah transmitter ini sendiri fungsinya digunakan untuk mengirimkan sinyal ke mic yang ini ya jadi untuk penggunaan ini kalau kita kebingungan cukup lihat di petunjuknya ini cukup lengkap ya pertama kita harus mencas dulu ya transmitter ini nya receivernya yang ini ya ini yang yang menerima kita harus mencas dulu sehingga kalau kita ingin menggunakan harus dicas dulu baik pakai charger atau pakai laptop caranya cukup gampang yaitu kita tempelkan ini pada smartphone ya ini untuk receivernya di sini ada lubang kecil untuk sinyalnya kita masukkan ini baik kita lanjut karena tadi tidak nyambung dengan HP satunya kita coba HP yang ini ternyata lebih kompetibel ya di sini ada lampu ya di sini ada poin lampu di sini juga ada poin lampu jadi kalau ini nyala ini nyala berarti ada koneksi kita coba Hai kedip-kedip ya sekarang kita nyalakan yang ini Hai nah kalau sudah nyala berarti langsung nyambung saya ini coba pakai HP yang satu tadi merek i itu tidak bisa nyala pun tidak jadi tidak bisa digunakan di merek tersebut meskipun sama-sama sudah type-c ini menggunakan HP tipe R ya tipe R eh tempatnya real minarzo jadi ini lebih bagus untuk koneksi-koneksi ini lebih gampang dan lebih cepat padahal secara harga dengan HP yang saya gunakan untuk merekam ini sama ini keluaran 2021 harga 2 juta 200 yang ini sama 2 juta 200 juga ya cuma perbedaannya di mungkin ini speknya lebih tinggi cuma penyimpanannya lebih kecil yang ini menang speknya besar penyimpanannya 128 giga Oke enggak panjang lebar langsung kita menuju ke aplikasi sekarang saya akan mencoba merekam kemudian akan saya input nanti di video nanti akan tampil ini ya layar hijau ini Bismillah Oke tes satu satu saya akan menjauh saya akan ke dapur ya saya akan ke dapur untuk suara yang merekam ini akan mati akan tergantikan oleh suara dari sini tes 1 2 1 2 1 2 1 2 tes 1 2 oke kita kembali ke dapur ini sudah beda ruangan dan saya sudah berada di dapur saya akan mencoba menyalakan kram nah itu sudah di suara keren saya akan mencoba memukul tutup wajar itu tutup kopi sudah cukup oke jadi saya kembali ke sini lagi baik saya kembali merekam menggunakan mic dari perekam ini ya yang ini akan saya matikan saya stop dulu ini saya matikan nah kalau ini dimatikan yang ini akan berkedip karena dia searching ya maka kita matikan otg nya di sini ada fungsi otg kita matikan di HP ini ya wow terlalu terang ini ya kita matikan otg nya dia akan mati ya flicker atau berkedip ya ini nah ini kita kalau kita otg nya kita hidupkan dia akan nyala kalau kita matikan dia mati nah sedangkan di HP yang saya gunakan merekam ini tidak bisa tadi saja mungkin untuk suaranya bisa kita dengarkan nanti ketika editing apakah bagus atau tidak ya sekarang kita bandingkan dengan bukan dengan ini ya tidak dengan ini ya tidak dengan ini jangan lupa kalau memasukkan dan mencabut otg nya tadi di nonaktifkan dulu ya baru setelah tertancap baru dinyalakan jadi biar awet lah karena ini semuanya koneksinya wireless ya jadi hati-hati oke nah sekarang ini kita akan coba pakai ini ya ya si ribet ini si ribet pakai kabel tadi panjang sekali nah sekarang saya suara dari perekam akan saya stop saya ganti dengan suara dari sini ya 1 2 3 tes tes 1 2 tes 1 2 1 2 saya menjauh dari jarak sekitar 1 meter atau 2 meter 1 meter atau 2 meter wah maaf tertarik nah ini kan ribet kali wah aduh selesai jadi cukup itulah rekaman kali ini mungkin ada yang ditanyakan tentang bagaimana cara mengoperasikannya sebenarnya cukup mudah ya nah jadi kita bisa lebih fleksibel kalau pakai ini praktis juga ketika digunakan di luar ruangan cuma saya kurang tahu kalau terkena angin efeknya bagaimana apakah perlu ditambahkan sarung bulu-bulu biar untuk menyaring angin ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati